Terima kasih Ya sahabat keluarga muslim Bagaimana kabarnya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Semangat ya hari ini hari puasa ya Masya Allah hari di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu diberikan Apa namanya kebugaran, kesehatan ya Nah Alhamdulillah kita kembali lagi nih sahabat keluarga muslim Di program yang kita tunggu-tunggu terkait dengan apa namanya Pembelajaran ilbu hadis yang luar biasa yang mungkin Kita perlu menggali lebih dalam terkait ilmu-ilmu hadis ya Di kajian ilmu hadis Terkait hadis-hadis populer bermasalah Nah pada kesempatan kali ini masya Allah nih Sahabat keluarga muslim Kita kembali lagi ditemani oleh al-ustad Fakhur Razi Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah khair Semangat ya sahabat kita puasai sahabat ya sahabat ya Nah baik sahabat keluarga muslim Kita kali ini kembali lagi di kesaharian kita ya Yaitu di kajian tentang hadis-hadis populer yang bermasalah Nah sekarang terkait Ini kan bulan Ramadan ini kan sahabat ya Pasti kemarin yang lalu pun sudah kita bahas Mungkin beberapa hadis Sekitar dua hadis ya sahabat ya Yang baru-baru saja kita masuki Terkait dengan hadis di bulan puasa Yaitu tentang apa namanya Bahwasannya setiap 10 hari puasa itu Dari awal, tengah, dan akhir itu ada pembagiannya Nah padahal sebenarnya Di setiap hari-hari di bulan puasa itu Rahmat, kemudian pengampunan Kemudian bebas dari api neraka itu Semuanya di setiap hari itu sama Pasti selalu sama gitu Nah sekarang kita lanjutkan kembali nih Sahabat kagam muslim di apa namanya Hadis yang bermasalah selanjutnya nih mungkin ya Terkait dengan amalan sunnah Sama seperti amalan wajib di bulan puasa Nah ini mungkin agak Apa ya sad ya Agak kontroversi mungkin sad ya Apalagi hadisnya Yang kita ketahui terkait dengan tema ini Pasti bermasalah gitu Ini tentang hadis Apa nih sad? Mungkin usah bisa jelaskan dulu sad Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa alamin Wa bihinas ta'in Ala umuruddin wa din Wassalatu wassalamu ala asyhar Wa ala asyhar Wa ala asyhar Nabi Muhammadin wa ala alihi Wa mansaru ala nahjihi La yaumuddin amabadu Baiklah sahabat Pemerintah Salam TV Dimanapun Kita saat ini berada Tetap semangat InsyaAllah Dalam menjalankan ibadah puasa Ini sudah memasuki Iya minggu pertama ya kan Minggu pertama ya sad ya Masya Allah Sebentar lagi Nggak terasa Nggak terasa Nggak terasa Ntar lagi masuk minggu kedua Ketiga Akhirnya Kita masuk lebaran Lebaran insyaAllah InsyaAllah Baiklah Sebagaimana tadi sudah Dibuat pengantarnya bahwa Kajian kita hari ini Pada kesempatan kalian adalah Lanjutan ya Lanjutan Pembahasan tentang hadis-hadis Yang bermasalah terkait Bulan puasa Bulan puasa Kemarin kita sudah Mengambil ada tiga hadis Bermasalah ya Ya Tentang pembagian Pembagian Ramadan Kepada tiga bagian Ya Maka hari insyaAllah Akan kita Lanjutkan Kita lanjutkan Kita akan Apa namanya itu Mengurai dua hadis Ya insyaAllah Mudah-mudahan Allah memberikan Inayah dan taufik Amin InsyaAllah Baik Ada pun tema besarnya Yalah Sebagaimana tadi telah disebutkan Ya Amalan Amalan sunnah Katanya 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 Amalan sunnah Di mulan Romadun itu Sama Seperti Amalan wajib Kemudian Amalan wajib Dilipat gandakan Sebanyak 70 kali 70 kali ya 70 kali ya Jadi penasaran Bagaimana hadisnya Inilah dia Hadis yang mau kita kupas InsyaAllah Pada sesi kali ini InsyaAllah Mungkin Anda baca ya Baik Boleh ya Oke Hadis yang pertama nih Terkait dengan amalan sunnah Sama seperti Wajib di bulan puasa Nah ini Hadisnya ya Mantakarrabafihi Bikhaslatim Min khisalil khair Kanaka man adda faridatan Min fima Siwah Wa man adda faridatan Fih Kanaka man adda Seb'ina faridatan Fi Ghairih Artinya Barang siapa Mendekatkan diri Kepada Allah Di bulan ini Dengan satu kebaikan Atau amalan sunnah Maka pahalanya Seperti dia melakukan Amalan fardu Di bulan-bulan yang lain Barang siapa Melakukan amalan fardu Di bulan ini Maka pahalanya Seperti pahala Melakukan 70 Amalan fardu Di bulan lainnya Ya Baiklah Jadi Inilah dia Hadis ini tentunya Apa Sering kita dengarkan ya Ya Untuk kajian-kajian Ramadan Para Para ustad kita Mungkin Karena tidak Sempat ya Melakukan telah Terlebih dahulu Ya Dengan Atau dengan maksud Untuk memotivasi ya Memotivasi Para jemaah Untuk supaya Lebih Lebih semangat Lebih semangat Lebih semangat Menunaikan ibadah Yang agung ini Terkhusus lagi Di bulan Di bulan puasa Katanya disini Apa namanya Amalan sunnah Dilipat gandakan Dinaikan derajatnya Sama seperti Melakukan amalan wajib Amalan fardu Amalan wajib Jadi hadisnya tadi Sudah dijelaskan Sudah dibacakan Hadis ini populer Ya di kalangan Di kalangan kita Kalangan kita ya Di kalangan kita Sering dibawakan oleh Usa-usa di Kajian Kajian Apa namanya itu Ramadan Kultum Ramadan Menjelang Menjelang Apa namanya Menjelang solat terawih Ya Atau kultum Subuh Dibawakan Jadi bagaimana Sebenarnya hadis ini Kedudukannya Inilah dia Yang mau kita bahas Baik Tapi sebelumnya Kita coba jelaskan Apa ininya Apa maksud Hadis ini Kita tahu bahwa Memang betul Bulan suci Yang Bulan suci Ramadan Memang adalah Bulan yang mulia Ya Segala sesuatu Disitu Dilipat gandakan Tapi apakah betul Apakah betul Amalan sunnah Sama seperti Amalan wajib Kemudian Amalan wajib Kemudian Dilipat gandakan Ada sebutan 70 Ada sebutan 70 Ya Kemudian Disandarkan hadis ini Kepada Rasulullah S.A.W Dan itu Kita 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 mengetahui Bahwa tidak boleh Sembarangan Menyandarkan Sebuah hadis Kepada Rasulullah S.A.W Tanpa Memiliki Apa namanya itu Rentetan sanat Ya Tanpa sanat yang jelas Sanatnya Jangan Remang-remang Jangan yang kabur Jangan yang Jangan ada Di dalam itu Perawi yang doi Perawi yang bermasalah Yang Hafalannya buruk Ya kan Kualitasnya Mutaham Dan seterusnya Nanti akan Memperburuk kualitas Daripada Hadis itu sendiri Ya benar Perlu kita spesifikan ya S.A.W Ya Jadi apalagi disini Dijelaskan Orang yang melakukan Kebaikan sunnah Di bulan Di bulan Suci Ramadan Maka Dinaikkan Derajatnya Seperti amalan wajib Di luar Ramadan Jadi naik level Daripada Apa namanya itu Amalan sunnah itu Menjadi wajib Pahalanya ya Kemudian Amalan wajib menjadi Berlipat Berlipat ganda Berlipat ganda Sampai disebutkan disini Adalah Sab'i nafari Dotan Fi gairihi Sebab Dilipat gandakan Sebanyak 70 kali lipat Dibandingkan Dengan amalan wajib Di bulan Lainnya Lalu bagaimana Sebenarnya Kedudukan hadis ini Coba kita Coba Apa namanya itu Melihat Pendangan ulama Dalam hal ini Adalah Ada Ibn Hajar Al-Sekolani Ibn Hajar Al-Sekolani Berkomentar Tentang hadis ini Beliau mengatakan Bahwa hadis ini adalah Do'if Do'if Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Kita tahu bahwa Beliau itu adalah Pakar Pakar hadis Pakar di bidangnya Pakar banget Oleh karenanya Banyak ulama Bahkan zaman sekarang ini Yang Menjadikan penilaian Ibn Hajar itu Sebagai penilaian Jalan tengah Ketika ada yang Misalnya Ada yang Mutasahil Ada yang Mutashadid Maka Ibn Hajar Al-Sekolani Sekolah ini Dikategorikan oleh Ulama Kepada ulama Yang Muqtadilun Muqtadilun Artinya Beliau tidak Condong Ekstrim Tidak condong Mutasahil Ataupun Bermudah-mudah Dalam menilai hadis Sehingga Penilaian itu adalah Penilaian yang Menengah Yang cukup ya Yang Muqtadil Lurus Sehingga banyak Ulama Kemudian Ketika terjadi Perbedaan pendapat Mengambil pendapat Ibn Hajar Al-Sekolani Pendapat Ibn Hajar Al-Sekolani Sejadikan sebagai Hakim diantara Pendapat-pendapat Yang berselisih Itu Menunjukkan bahwa Ibn Hajar Al-Sekolani Ini adalah Imam yang pakar Di bidangnya Di bidang hadis Kita ketahui bahwa Beliau juga Apa namanya itu Salah satu Pensarah Sekitab Sohibu Hori Terbaik ya Dan sampai saat ini Belum ada Syarah Sohibu Hori Yang lebih unggul Dibandingkan dengan Fadhul Barinya Karangan Ibn Hajar Al-Sekolani Nah ini Oleh karenanya Pandangan beliau Tentang Do'ifnya Hadis ini Pantas dipertimbangkan Diambil Karena beliau itu adalah Selalu berusaha Untuk Membaca Mana yang Apa namanya itu Pendangan yang Terlalu ekstrim Terlalu kuat Dan juga Telah membaca Pendapat-pendapat Ulama yang Terlalu Terakhir Sehingga beliau Mengambil jalan tengah Masya Allah Ini Ibn Hajar Al-Sekolani ya Tapi bagaimana Dengan Ulama yang Ulama yang lain Tapi mungkin Kita bahas Setelah jadah berikut ini Nah Sahabat Kulauan Muslim Ini tadi Terkait pernyataan Ulama tentang Hadis Di Apa namanya Hadis ini Ya itu Yang pertama Ada ulama Yang pertama Itu Ibn Hajar Kemudian Yang kedua Nanti akan kita jelaskan Setelah jadah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kajian ilmu hadis Ya Alhamdulillah Sahabat Kulauan Muslim Kita kembali lagi Di segmen kedua Yaitu jelasnya Di kajian ilmu hadis Dan Masya Allah Kita Telah Apa namanya Menyelesaikan Tentang pernyataan Ulama hadis Yang Pertama Yaitu Ibn Hajar Al-Sekolani Nah ini Masya Allah Ini mungkin Karena Apa namanya Ramadhan Tapi mudah-mudahan Selalu diberkai Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh Allah Dan Alhamdulillah Nampaknya Tidak ada air Yang itu diminum Masya Allah Nah Baik kita lanjutkan Dari Ulama yang pertama Tadi sudah Kita jelaskan Terkait Ibn Hajar Al-Sekolani Beliau mengambil Jalan Tengah Itu Hadisnya Apa tadi Do'if Nah kemudian Kita akan lanjutkan Dari yang kedua Yaitu Ulama yang kedua Yaitu Syekh Al-Albani Mungkin bisa Jelaskan terkait Baik Tadi sudah Kita jelaskan Bagaimana Posisi Apa namanya Itu Posisi Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Di antara Ulama-ulama lain Dimana Dalam penilaian Hadis Beliau termasuk Ulama yang Tadilun Termasuk Ulama yang Apa namanya Itu yang lurus Yang seimbang Yang moderat Tidak cenderung Kepada Tashadud Juga tidak cenderung Kepada Tasahul Sehingga pantas Dipertimbangkan Kalau Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Menilai sebuah hadis Pantas Untuk di Dipertimbangkan Diambil Jadi Tadi Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Mengatakan Bahwa hadis ini Adalah do'if Hadis Hadis dimana Amalan sunnah Sama seperti Amalan wajib Amalan wajib Dilipatkan Dakan sebanyak 70 kali Menurut penilaian Ibn Hajar Al-Sekolani Hadis ini adalah Lemah Demikian juga Ulama kontemporer Kita ketahui Ada Imam Albani Si Albani Beliau Beliau juga Menilai hadis ini Adalah Hadis yang do'if Tetapi Di dalam kesempatan lain Beliau Menilainya Mungkar Mungkar ya Beliau Dalam kitab Mishkatul Masabi Hadis ini Dinyatakan oleh beliau Sebagai hadis yang do'if Kemudian Dalam kitab Sil silatul hadis Do'if Bahwa Al-Maudu'a Wa atharu hasayyi Fil ummah Beliau mengatakan Disana Hadis ini adalah Mungkar Mungkar Hadis ini adalah Mungkar Mungkar Tentunya Dari Dua penilaian Ulama hadis ini Ya Dari dua penilaian Ulama hadis ini Ternyata Mereka mengatakan Bahwa hadisnya ini adalah Sepakat mereka do'if Do'if Ya sepakat Mereka mengatakan Bahwa hadis ini do'if Hanya saja Ibnu Hajar Afwan Hanya saja Si Albani Dalam kesempatan lain tadi Mengatakan Hadis ini adalah Mungkar Berarti Ada nilai tambah ya Ada nilai tambah Bahwa Hadis ini Selain dia do'if Dia juga Mungkar Mungkar berarti Menyelisihi Apa namanya itu Hadis-hadisnya Yang lain Yang sohi Nah bisa jadi Nanti coba kita Perbandingkan Bagaimana Kedudukan hadis ini Dibandingkan dengan Hadis yang lain Yang Kedudukannya sohi Sehingga Baru nanti Kita akan Faham Kenapa Imam Albani Mengatakan Di sisi Di satu sisi Beliau mengatakan Do'if Tapi di sisi lain Mengatakan Mungkar Bisa jadi karena Hadis ini Do'if Kemudian Bertentangan Dengan Hadis yang Sohi Ya itu dia Karena bertentangan Karena ada Bertentangan Dengan hadis yang Sohi Maka dinilai oleh Imam Albani Sebagai hadis yang Mungkar Mungkar Kalau dari Segini Definisi Mustalah Hadisnya adalah Ad-do'if Ma Ad-do'ifu Yukhalifu Mungkar itu Yalah Hadis Do'if Yukhalifu Hadisan Sohihan Yang Yang Apa namanya Do'if Yukhalifu Hadisan Sohihan Bertentangan Dengan hadis Sohihan Hadis Mungkar itu Do'if Bertentangan Dengan hadis Yang Hadis yang Sohi Maka dikatakan Sebagai hadis Yang Mungkar Berarti Kalau kita bilang Do'if Jiddan Oleh karenanya Dalam kesempatan lain Tadi di kitab Silisilatul Hadis Sohiya Wa Abd-do'ifah Wal Maudu'ah Itu dikatakan Sebagai hadis Yang Mungkar Mungkar Mungkin perlu Kita lihat Mana hadis Yang Sohi Yang menentangi Daripada Hadis Do'if Ini Baik Baik Mungkin Bisa Bisa Dibaca Ini Mungkin Bisa Hadis Abu Hurairah Dalam Sohi Muslim Artinya Dari Abi Hurairah Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Semua amal Bani Adam Akan dilipat Gendakan Sepuluh Kali Hingga Tujuh Ratus Kali Lipat Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Kecuali puasa Maka Ia Untukku Dan Aku Langsung Yang Memberikan Pahalanya Masya Allah Jadi Apa Namanya Terlihat Dari Hadis Ini Pertentangan Kalau Disana Tadi Amalan Sunnah Menjadi Amalan Wajib Naik Peringkatnya Menjadi Amalan Wajib Kemudian Amalan Wajib Dilipat Gendakan Sampai 70 Kali Kali Sampai 70 Kali Lipat Tetapi Kalau Kita Bandingkan Dengan Hadis Yang Sohi Kullu Amal Ibn Adam Yudha'af Semua Amal Ibadah Yang Dilakukan Oleh Seorang Yang Puasa Ibn Adam Itu Dilipat Gendakan Pahalanya Disini Dijelaskan Al-Hasanatu Asru Amsalihah Ila Saba'imi Atidi'ifin Sampai Satu Kebaikan Dilipat Gendakan Menjadi Sepuluh Rentangnya Itu Sepuluh Sampai Tujuh Ratus Kali Kalau Disana Sampai Tujuh Puluh Kali Tujuh Puluh Itu yang Wajib Yang Enggak Tidak Mesti Yang Wajib Yang Yang 70 Tadi Yang Wajib Yang Wajib Yang Yang Wajib Semuanya Masuk Tidak Dibatasi Tidak Dibatasi Mana Yang Wajib Mana Yang Sunnah Anarasa Mungkin Dibandingkan Dengan Daripada Hadis Yang Mungkin Kalau kita Bilang Kebanyakan Ustadz-Ustadz Berserama Terkait Hadis Yang Sebelumnya Tadi Mungkin Lebih Mereka Menjelaskan Hadis Yang Sudah Jelang Sohih Dan Lagipula Seluruh Amalnya Lipat Gendangan 700 Kali Jadi Berpeluang Lebih Banyak Justru Lebih Banyak Lagi Rasanya Yang Ustadz-Ustadz Itu Kayaknya Oleh Karenanya Seorang Muslim Tentunya Tadi Sebagaimana Dia Untuk Dunianya Dia Memilih Milih Begitu Juga Untuk Urusan Ilmu Dan Akhiratnya Hendaknya Kita Juga Memilih Mana Yang Lebih Berkualitas Diantaranya Kalau Disini Kalau Dalam Hadis Imam Muslim Ini Kecuali Puasa Jadi Amalan Sedekah Amalan Apa Namanya Itu Amalan Sedekah Membaca Quran Amalan Silaturrahim Semua Itu Dilipat Gandakan Kecuali Puasa Untuk Puasa Untuk Puasa Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Dibatasi Tidak Ada Batasan Amalan Jadi Bisa Berpeluang Lebih Besor Untuk Puasa Ini Khusus Allah Yang Langsung Turun Tangan Memberikan Ganjarannya Jadi Tidak Ada Batasan Mungkin Kebanyakan Dari Mereka Memberikan Hadis Ini Karena Hadis Yang Sebelumnya Mungkin Karena Mereka Tidak Apal Hadis Ini Bisa Jadi Karena Apa Namanya Itu Mengabaikan Hadis Hadis Tidak Membaca Sohibuhori Sohibuhori Perlu Dikoleksi Perlu Koleksi Hadis Hadis Sohibuhori Muslim Di rumah Barangkali Sehingga Tidak Apa Namanya Itu Tidak Terlalu Cepat Kita Atau Barangkali Begini Seorang Muslim Itu Dalam Mengambil Ilmu Apalagi Itu Berbicara Tentang Hadis Hendak Hendaknya Dia Itu Mempertanyakan Hadis Ini Sohibuhori Sebelum Dikoleksi Coba Pertanyakan Kualitasnya Apa Sehingga Tidak Terjebak Kita Kepada Membaca Lalu Kemudian Mengamalkan Dan Menyebar Luaskan Hadis Hadis Yang Ternyata Bermasalah Masya Allah Baik Ini Tadi Kita Apa Namanya Rangkumkan Terkait Dengan Hadis Yang Sangat Sangat Jelas Sohib Ini Jadi Mudah-mudahan Bagi Sahabat Kualitas Masyarakat Di rumah Ya Kebanyakan Tahu Ya Mungkin Bagi Orang-orang Yang Belum Tahu Semoga Apa Namanya Hadis Ini yang Diambil Jangan Yang Jangan Yang Jangan Yang Apa Namanya Kalau Kita Bilang Bajatnya Ya Boi Cidan Seperti Itu Tadi Masya Allah Nah Selanjutnya Kita Akan Masuki Kesimpulan Tapi Tunggu Dulu Sampai Disini Kita Kita Akan Lanjutkan Setelah Jadah Berikut Ini Jangan Kemana Mana Tetap Di Kajian Ilmu Hadis Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Kembali Lagi Di Segmen Ketiga Masya Allah Tadi Terkait Dengan Hadis Yang Pertama Hadis Amalan Sunnah Sama Seperti Amalan Wajib Di Bulan Puasa Dan Ternyata Hadisnya Akan Kita Pertanyakan Kesimpulan Dari Mungkin Bisa Jelaskan Tepat Baik Untuk Kesimpulan Tentang Hadis Amalan Sunnah Diangkat Dilipat Gandakan Menjadi Amalan Wajib Kemudian Amalan Wajib Sampai Dilipat Gandakan Menjadi 70 Kali Ternyata Setelah Kita Telah Hadis Ini Bermasalah Hadis Ini Dinilai Oleh Ulama Sebagai Hadis Yang Do'if Tetapi Do'if Bukan Berarti Apa Namanya Itu Tidak Dilipat Gandakan Amalan Orang Yang Berpuasa Sama Sekali Setelah Kita Konfirmasi Tadi Kepada Kita Bandingkan Dengan Hadis Yang Sohi Ternyata Ada Apa Namanya Itu Lipat Ganda Ada Pahala Yang Dilipat Gandakan Untuk Amalan Amalan Orang Yang Berpuasa Di Bulan Puasa Ini Semua Amalan Ibadah Yang Dilipat Gandakan Hanya Saja Tidak Ada Disitu Yang Sunnah Menjadi Wajib Kemudian Yang Wajib Dibuat 70 Kali Lipat Yang Ada Dalam Hadis Yang Sohi Satu Kebaikan Diangkat Menjadi 10 Sampai 700 Kali Lipat Kecuali Puasa Kalau Puasa Itu Allah Langsung Yang Akan Membalas Dan Tidak Ada Batasannya Terserah Allah Semoga Kita Selalu Diberikan Bahasa Yang Luar biasa Dari Allah Baik Kita Lanjutkan Kebali Sat Hadis Yang Kedua Hadis Bermasalah Yang Kedua Hadis Bermasalah Yang Pertama Hadis Bermasalah Yang Kedua Ini Tentang Tidur Orang Yang Berpuasa Ibadah Seria Mungkin Bagi Teman Teman Sekalian Bagi Sahabat Kepala Kepala Sekalian Mendengar Puasanya Tidur Itu Ibadah Tidurnya Orang Puasa Apalagi Sekarang Tidurnya Orang Puasa Ibadah Mungkin Kita Perdengarkan Dulu Hadis Hadis Ini Nau Nau Musa'im Ibadatun Wa Somtuhu Tasbihun Wa Amaluhu Mudo'afun Wa Dua'uhu Mustajabun Wa Dambuhum Maghfurun Artinya Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah Diamnya Bernilai tasbih Pahala amalnya Digandakan Doanya dikabulkan Dan dosa-dosanya diampunkan Nah Ini Mungkin bisa Jelaskan Jadi Untuk hadis yang kedua Yaitu yang berkenaan dengan Nilai tidur orang yang berpuasa Jadi Juga masih berkaitan dengan Apa namanya Fadilah Syahr Ramadan Keutamaan bulan puasa Saking utamanya Saking utamanya Iya kan Tidurnya orang puasa pun Dinilai ibadah Dinilai ibadah Dinilai sebagai ibadah Jadi Bagaimana sebenarnya Hadis Kedudukan hadis Karena hadis ini juga Seperti yang kita sampaikan tadi Populer ya Populer banget ya Jadi Sampai banyak yang tidur-tidur Gitu kan Tidur-tidur Nah dan tidurnya Dinilai sebagai Ibadah Bentuknya Nah hadis ini Cukup populer Di masjid-masjid Kita sering dengarkan Di ceramah-ceramah Tetapi Jarang yang mengupas ya Jarang sekali yang mengupas Hadis ini Dan menjelaskan Kedudukannya Maka insya Allah Kita akan Coba Jelaskan Kedudukan hadis ini Apa namanya Pada hari insya Allah Baik Agar umat ini tahu Tahu ya Bahwa Selama ini Tentang hadis Puasa tidur ini Tidur orang puasa Ibadah Bagaimana statusnya sebenarnya Perlu kita pertanyakan Status hadis ini Nah itulah dia Alhamdulillah Media Salam TV Memberikan apa namanya itu Alhamdulillah Wadah ya Yang menjelaskan kepada umat Tentang hadis-hadis yang Populer bermasalah Populer bermasalah Salah satunya itu Tidur orang berpuasa adalah Ibadah Ya agar Bagaimana pengertian hadis ini Ya Baik Iya Hadis ini tentunya menunjukkan Bahwa Tidurnya orang berpuasa itu Dicatat sebagai Ibadah Ya Sedangkan diamnya Dicatat sebagai Tasbih 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 Kemudian Amalnya dilibatkan Dakan Doanya diampuni Doanya dikabulkan Dan dosanya Diampuni Nah itulah dia Artinya dalam kondisi Bagaimanapun Seorang yang berpuasa itu Tetap dapat Dapat pahala Dapat kebaikan Dapat kebaikan Semuanya baik Iya Somtuh tasbih Somtuh tasbih Tidak ada aktivitas pun Tetap dianggap sebagai Bertasbih Lalu bagaimana dengan Orang yang Berpuasa Yang berpuasa Yang beribadah Yang melakukan kebaikan Disini dikatakan Wa'amaluhu Muto'af Amalannya dilipat Gandakan Diamnya saja Tadi Diamnya saja Tadi sudah Dianggap tasbih Tidurnya Tidurnya Dianggap ibadah Ibadah Luar biasa kan Luar biasa Luar biasa Keutamaan bulan puasa Cuman Hadis ini Populer Populer Jarang yang mengupas Apanya Kualitasnya Bahkan insyaallah Akan coba Jelaskan bagaimana sebenarnya Kedulukan hadis ini Kita mengupas sekarang Ya baik Apa pernyataan ulama Apa komentar ulama Tentang hadis ini Yang pertama mungkin adalah Imam Al-Bayhaqi Imam Al-Bayhaqi adalah salah satu penulis Kitab Sunan ya Terkenal Sunan Al-Bayhaqi Beliau termasuk Ulama Syafi'iyah Ulama besar Syafi'iyah Yang cukup terkenal Pakar di bidang hadis Beliau mengatakan Hadis ini adalah Do'if Do'if Hadis ini adalah Do'if Kemudian diperkuat juga Oleh Imam Al-Albani Beliau Juga mengatakan Hadis ini adalah Do'if Hadis Do'if juga Ternyata Naumus Sa'im Ibadah ini Kedudukannya adalah Lemah Lemah Kedudukannya adalah Lemah Statusnya adalah Lemah Sekarang kita sudah tahu Iya Masya Allah Jadi Dengan demikian Kalau ternyata Hadis ini adalah Lemah Maka Berarti Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Karena Sedikit Sekali Kemungkinan Hadis ini Bersumber daripada Rasulullah Ada pun 95% Hadis ini Tidak Bersumber dari Rasulullah Ya Hampir bisa dipastikan Hampir bisa dipastikan Bahwa hadis ini adalah Buatan orang Buatan orang Hampir bisa dipastikan Oleh karena Sedikit kemungkinannya Ini Bersumber daripada Rasulullah Tapi Tidak berarti Tidak berarti Hadis Do'if itu Tidak ada Apa namanya itu Kemungkinannya Bersumber daripada Rasulullah Nah bagaimana itu Artinya Masih ada peluang Masih ada peluang ya Ada peluang Ada sedikit Presentasi ya Ini Walaupun kecil Bersumber daripada Rasulullah Tapi Jangan mengabaikan Sisi banyaknya Dimana Ya 95% Ataupun Lebih Hadis ini Tidak Bersumber daripada Rasulullah Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Berarti hanya 5% Bisa jadi peluang ya Sat Ya Luar biasa Baik Baik Mungkin bisa kita Lanjurkan ke Analisis dan kualitas Sedikit saja Ya Jadi Sebelum Kemudian Bisa ditambahkan Bahwa Apa namanya Kapan Tidur itu Bisa dinilai Sebagai ibadah Nah itu perlu Nah ya kan Tadi Kita Kita mengatakan Bahwa hadisnya lemah Apa sama sekali Tidur Kalau tidur Misalnya diniatkan Untuk Apa namanya Memperkuat kita Melakukan amal ibadah Nanti misalnya Sholat tarawe Kalau misalnya Gak tidur siang Contoh ini Baik Kalau gak tidur siang Kemudian Dia malas-malasan Sholat tarawe Lalu kemudian Setelah dia Apa namanya Tidur siang Contohnya Ada istirahat Sejenak Dia Maka akan Lebih rajin nanti Lebih tersemangat Melakukan ibadah Tarawe Nanti malam misalnya Lalu apakah Tidur yang diniatkan Untuk Memotivasi Kita Untuk Lebih giat Beribadah nanti Tidak ada nilainya Sama sekali Tidakkah itu Ibadah Kalau Sama seperti Jawabannya Sama seperti Kita mengatakan Sama dengan makan Makan Tidur Berjalan Beraktifitas Pada dasarnya Adalah Pada Adalah Pekerjaan yang mubah Tidak ada Kaitannya dengan Ibadah Kapan bernilai Ibadah Bila mana Diniatkan Untuk Kebaikan Misalnya Kita Kita makan Sarapan pagi Tadi Supaya bisa Nanti Lebih Semangat Bekerja Lebih Kuat Cari duit Contohnya Semangat Misalnya Kita tadi Pagi Jalan-jalan Subuh Setelah subuh Tujuannya apa Niatnya Supaya Untuk Lebih sehat Lebih bugar Nanti misalnya Untuk Beribadah Lebih rajin Kalau demikian Maka Niatnya itu Adalah Ibadah Bukan tidurnya Tapi adalah Tidur yang Diniatkan Untuk Kebaikan Kalau itu Adalah Ibadah Tetapi Pada dasarnya Tidur Kemudian Mandi Berjalan Makan Itu semuanya adalah Perbuatan mubah Perbuatan mubah Berpahala Tidak ada Tidak ada Pahala Tidak ada Dosa Bagi orang Yang Mengerjakan Tetapi Jika Diniatkan Untuk Kebaikan Maka Bisa jadi Dapat Bernilai Ibadah Masya Allah Berarti Apa yang Segala aktivitas Yang mubah Yang mubah Bukan yang haram Apabila kita Niatkan Untuk Kebaikan Insya Allah Bernilai Ibadah Seperti kita Makan Minum Dan segala Macam Apabila kita Makan Yang kita Niatkan Nanti Oh mudah-mudahan Nanti pas makan Biar kita Soal Tidak 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 Makan lagi Gitu Pasti Nilainya Ibadah Bahkan Seperti hadis itu Apa namanya Innamal Amal Bin Niat Siap 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 Amal itu Itulah Manfaat Daripada Niat Kita Apa namanya Itu Kita tahu Bahwa Niat itu Kedudukannya Bisa merubah Merubah Status Amalan Yang Mubah Kepada Sunnah Sunnah Atau Ibadah Ibadah Ya Gara-gara Niat Dengan Niat Dan Niat Itu Membedakan Antara Mana Pekerjaan Adat Kebiasaan Dan Ibadah Dan Menjadikan Adat Menjadi Ibadah Gara-gara Adanya Niat Jadi Jadi Lebih jelas Dengan hadis Ini Baik Sebelum Kita Memasuki Sesi Terakhir Akhirnya Dengan Sesi Ini Akan Kita Lanjutkan Kembali Terkait Hadis Ini Analisis Kualitas Serta Kesimpulan Nanti Sahabat Kogok Muslim Jangan Kemana-mana Tetap Di Kajian Ilmu Hadis Alhamdulillah 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 Waala Alhamdulillah Sahabat Kogok Muslim Kita Kembali Lagi Di Kajian Ilmu Hadis Terkait Hadis Hadis Populer Bermasalah Semoga Di Akhir Penghujung Ini Sahabat Kogok Muslim Semakin Bersemangat Apalagi Kita Akhirnya Telah Membongkar Hadis Hadis Yang Populer Yang Bermasalah Terkait Dengan Bulan Ramadan Puasa Di bulan Ramadan Masya Allah Tadi kita Telah Menggali Di hadis Pertama Yaitu Hadis Yang Tentang Amalan Sunnah Sama-sama Amalan Di bulan Puasa Nah Ternyata Amalannya Dari Hadis Yang Sahih Yang kita Dapatkan Bahwasanya Setiap Amal Yang dilakukan Oleh Bani Adam Itu Dilipat Gandakan Dari Sepuluh Kali Sampai 700 Kali Lipat Kecuali Puasa Bahwa Sesungguhnya Itu Milik Allah Dan Allah Akan Memberikan Balasannya Sesuai Dengan Kengengan Allah Nah Kemudian Kita Telah Mendapati Dari Hadis Kedua Yaitu Hadis Tidur Orang Yang Berpuasa Ibadah Ini kan lucu Banget Masya Allah Mungkin Kita Bilang Ya Benar Misalnya Kita Tidur Tapi Kita Niatkan Kebaikan Insya Allah Dinla Ibadah Tapi kan Bukan hanya Tidur Saja Yaitu Kita Lakukan Amalan Berbagai Amalan Kerja Kita Niatkan Kebaikan Pasti Nilai Ibadah Wala Subhanallah Nah Kita Mungkin Bisa Melanjutkan Ke Apa Namanya Dan Kita Tahu Ya Analisis Dan Kualitas Hadis Ini Tadi Dinyatakan Oleh Para Ulama Bahasanya Hadis Ini Adis Yang Bo'if 95% 95% Ya 95% Nah Mungkin Ada Peluang 5% Untuk Masuk Untuk Masuk Juga Tetapi Kita Lihat 95% Pastinya Bahasanya Disini Ya Ba'if Gitu Mungkin Kita Masuki Kesimpulan Dari Hadis Ini Ya Baik Baik Ya Beberapa Kali Bahwa Ternyata Hadis Ini Adalah Bermasalah Ternyata Hadis Yang Populer Yang Sering Kita Dengarkan Di Kajian-kajian Ramadan Ya Ya Dimana Para Usah-usah Kita Sering Membawakan Hadis Ini Bahwa Artinya Segala Sesuatu Yang Dilakukan Di Mula Ramadan Sampai Tidur Pun Dapat Bernilai Ibadah Ya Dapat Ibadah Gitu Juga Dengan Som Tuhu Nah Itu Tadi Kita Jelaskan Som Tuhu Diam 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 Tidur Jadi Tidur 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 Paling Tidur 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 Kemudian Dia Terjaga Bangun Bangun Cuma Diam Itu Pun Adalah Tasbih Lalu Bagaimana Dengan Beramal Membaca Quran Kemudian Beristighfar Selatur Rahim Menuntut Ilmu Kemudian Bersedekah Amal 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 Nya Dilipat Gandakan Jadi Mulai Dari Tidur Diam Bekerja Semuanya Bernilai Ibadah Berarti Bukannya Maksudnya Kita Bukan Maksudnya Kita Bilang Bahwasannya Hadis Ini Tidak Boleh Maksudnya Ya Termasuk Menyandarkan Menyandarkan Kepada Perbuatan Kepada Rasulullah Menyandarkan Hadis ini Kepada Seolah-olah Kita Melakukan Kebohongan Hampir Walaupun Sedikit Presentasinya Hampir-hampir Saja Kita Termasuk Orang Yang Menyebar Luaskan Hadis-hadis Yang lemah Padahal Hadis-hadis Yang lemah Ini Kedudukannya Presentasi Apa namanya Itu Kemungkinannya Bersumber Daripada Rasul Itu Sedikit Sangat Sedikit Jadi Sehingga Tidak kita Pungkiri Kadang-kadang Memang Hadis Yang palsu Sekalipun Ada makna Baiknya Di dalam Ada makna Baiknya Ada makna Benar Begitu juga Dan hadis Yang lemah Ini Tadi Sudah kita Singgung Bahwa Apa namanya Itu Tidur Bukan berarti Kita Tidak Membolehkan Tidur Ya Bukan berarti Tidak boleh tidur Nanti Jangan salah pula Salah paham Tetapi Meyakini Tidurnya Orang yang berpuasa Adalah ibadah Dan itu Diucapkan oleh Rasul Ini adalah Lemah Penisbatannya Kepada Rasul Itu adalah Lemah Hingga Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Tadi Tadi kita Sudah jelaskan Imam Bayhaki Dan Imam Albani Mengatakan Bahwa Adis ini Adalah Lemah Apalagi Bagi orang Yang mengajak Ayo Ayo kita Tidur Karena Dari hadis Rasulullah Bahwasannya Tidur itu Ibadah Itu sama Saja Seperti Kita Mengajak Pada Apa namanya Mengajak Orang-orang Bermas-malasan Sementara Banyak amalan Yang bisa kita lakukan Seperti Membaca Al-Quran Seperti Kita Baca Buku-buku Lama Kemudian Kita Berlikir Pagi dan Tetang Nah Kalau misalnya Untuk masalah Tidur Kita sudah Tidur Contohnya Malam Kita tidur Koilullah Kita tidur Jangan Setelah Koilullah Dan tidur Malam Kita tidur Lagi Sementara Kita Masih Banyak Kesempatan Untuk kita Melakukan Aktivitas Ibadah Yang kita Sayangkan Justru Banyak Hadis-hadis Selain Yang Kalau Maksudnya Tadi Bermotivasi Memotivasi Kenapa Enggak Kita Misalnya Lebih Gencar Lagi Misalnya Membawakan Hadis-hadis Keutamaan Sedekah Keutamaan Membaca Quran Di bulan Ramadan Silaturrahim Membantu Fattor Soiman Mengajak Orang Untuk Memberi Makan Berpuasa Bahkan Memberikan Makan Sahur Memberikan Makan Sahur Hadisnya Supaya Orang Lebih Semangat Berpuasa Jadi Sangat Disayangkan Kepada Mungkin Kepada Sebagian Ustadz Apa Namanya Yang Selalu Mungkin Tanpa Ilmu Membawakan Hadis-hadis Ini Hadis Seolah-olah Kita Mau Tidur-tidur Di puasa Bukan Hadis-hadis Yang kita Bawakan Hadis-hadis Tentang Sedekah Hadis-hadis Tentang Baca Quran Dan Amalan-amalan Kebaikan Yang banyak Itu Jadi Perlu Jadi Ibaratnya Kita Perlu Koreksi Tidak Dipungkiri Kita Perlu Berkoreksi Diri Seorang Muslim Justru Dianjurkan Untuk Lebih Memanfaatkan Momentum Puasa Ini Dengan Amalan Kebaikan Justru Hadis Ini Seandainya Hadis Ini Apa Namanya Sohi Pun Seandainya Sohi Pun Hadis Ini Justru Bukan Tidur Pilihan Kita Tetapi Adalah Beraktifitas Dimana Tadi Justru Kita Lebih Memilih Untuk Beramal Kenapa Karena Dengan Beramal Amalan Kita Dilipat Gandakan Tadi Sebagaimana Terkandung Di dalam Hadis Yang Sohi Bahkan Di dalam Hadis Yang Doif Ini Tadi Amalnya Dilipat Gandakan Kenapa Kita Memilih Naum Dan Meninggalkan Amal Padahal Kita Tahu Amal Itu Muto'am Sedangkan Naum Itu Hanya Dihitung Ibadah Satu Mungkin Ada Ada Sebagian Orang Yang Berkata Kenapa Tidur Apa Namanya Apa Namanya Kita Tidak Bisa Tidur Sementara Tidur Pun Kita Bilang Aktivitas Tetapi Kan Banyak Aktivitas Lain Tidur Ini Kan Ya Kalau Kita Bilang Memang Aktivitas Tetapi Aktivitas Yang Berhenti Dari Beraktivitas Berhenti Dari Beraktivitas Aktivitas Yang Mana Berhenti Dari Aktivitas Itu yang Perlu Kita Ketahui Bahwasannya Banyak Aktivitas Yang Lebih Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Daripada Tidur Hanya Satu Kebaikan Tidur Menghilangkan Lelah Bagi Orang Yang Jahat Lebih Bagus Dia Tidur Tapi Bagi Orang Yang Soleh Lebih Bagus Dia Beramal Beramal Tetapi Orang Yang Zolim Berhentilah Dengan Tidur Berhentilah Dengan Jadi Jangan Beraktivitas Dengan Kezoliman Jangan Mencuri Daripada Mencuri Bagus Tidur Dengan Tidurnya Orang Yang Mencuri Maka Dia Dapat Pahala Mas Alhamdulillah Atas Penjelasan Tengah Hadis Ini Bermanfaat Bagi Kita Apalagi Teman Teman Sahabat Kulauk Daripada Tidur Apalagi Buah Puasa Ini Kita Sebagai Seorang Muslim Yang Baik Insya Allah Lebih baik Kita Beramal Daripada Tidur Karena Tidur Kita Pasti Sudah Menentukan Waktunya Kapan Tapi Jangan Kebanyakan Tidur Mudah Mudah Kita Dapat Mengambil Faidah Dari Hadis Ini Mudah-mudahan Selalu Diberikan Keberkahan Apalagi Di Bulan Puasanya Dan Semoga Semoga Menjadi Amal Jariah Buat Antum Semoga Kita Dengan Aman Kita Mendapatkan Kelimpahan Kelimpahan Jazak Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Sepuluh Sampai Tujuh Ratus Kali Lipat illasum wa'ana jizibihi nah, baik sahabat kita akhirnya telah di penghujung acara, semoga mendapatkan ilmu yang berkah bagi kita semua dan jazakumullah khairan dan kami sebagai kru salam televisi mengajak ya, sahabat kolam muslim sekalian untuk terus menyisihkan hartanya untuk berdonasi di salam televisi semoga kami sebagai tim salam televisi dapat terus memberikan, menyebarkan dakwah dan terus mudara dan agar kita semua selalu mendapatkan keberkahan setiap hari ini, insyaallah wa ta'ala dan jazakumullah khairan, kami tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallah saya dan kru salam televisi pamit umum nur diri dan kami tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati